Seorang warga di Surabaya tewas, diduga karena terinfeksi virus leptospirosis yang didapat dari tikus. Dan juga kejadian serupa, Pemkot Surabaya memasang puluhan perangkap tikus di lingkungan tempat tinggal korban. Pasca meninggalnya Sukatono, warga Dukuh, Karangan Lima, Surabaya, Jawa Timur, selasa siang saat gas gabungan Pemkot Surabaya dan Din Kesejati mendatangi rumah korban. Untuk menghindari penyebaran virus leptospirosis yang berasal dari tikus, mereka merenovasi lantai, dinding rumah hingga menutup lubang sarang tikus yang ada di rumah Sukatono. Puluhan perangkap tikus juga dipasang di sekitar rumah korban. Ini untuk sementara, sebenarnya kalau kita, ini kan sakit juga ya, ini kan sementara ditampung di keluarga ya, di keluarganya. Untuk sementara di keluarganya, tetapi kalau memang bagaimanapun pemerintah kota memberikan perhatian terhadap warganya untuk hal-hal ini. Ya, kita lihat, artinya kan seperti rumah ini kan juga diizinkan pakai untuk selamanya. Jadi kalau memang sampai harus ke rusung, pasti gak bukan oleh pemerintah kota ya. Kematian akibat virus leptospirosis yang menyebar di saat banjir bukan pertama kali terjadi di Jawa Timur. Sebagai upaya deteksi dini penyebaran virus, Din Kesejati juga melakukan uji darah warga sekitar. Ya, karena kalau hujan, kemudian itu ada banjir, kot-kot terkena air, maka tikusnya terpaksa ngungsi, ngungsi, ngungsi kemana-mana, termasuk lewat ke makanan kita, kemudian air juga terjemar. Langkah apa yang dilakukan si pasien pertama, penanganan awalnya? Ya, memang kalau ada gijalah demam, bisa gijalah berobat, nah, kan, seringkali kan gak jelas demam ini karena apa-apa. Virus leptospirosis disebarkan melalui genangan air yang tercampur dengan kencing dan kotoran tikus. Jika genangan air yang telah bercampur kotoran tikus tersebut menyentuh kulit manusia, manusia akan mengalami demam tinggi, mual, sakit kuning, hingga menyebabkan kematian. Masyarakat diimbau jika alami gijalah tersebut segera memeriksakan diri ke dokter. Yudha Wardana, melaporkan untuk NET. Terima kasih.